Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan suatu perbuatan dosa Baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja Dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia Dan akan ditimbang amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat Jika amalan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka Sedangkan jika amalan pahala kita yang lebih berat, maka kita akan masuk surga Ketahuilah saudaraku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada setiap hambanya Maka dari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bertobat Agar Allah menghapus dosa-dosa kita dan Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan hambanya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut ini ada lima tanda Jika Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita Yang pertama adalah kelelahan Rasulullah syallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Cobaan akan senantiasa menimpa Seseorang mukmin dan mukminah Baik pada dirinya, pada anaknya, atau pada hartanya Sehingga dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikitpun Hadis Riwayat Ahmad Tanda pertama jika Allah subhanahu wa ta'ala Menghapus dosa-dosa kita adalah kelelahan Jika kita merasa lelah setelah beraktifitas Terutama kelelahan setelah bekerja untuk mencari nafkah Maka yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sedang menghapus dosa-dosa kita Karena setiap tetes keringat yang dihasilkan Dari kerja keras untuk mencari nafkah Akan bernilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua sakit Sesungguhnya Allah benar-benar menguji hambanya dengan penyakit Sehingga dia menghapuskan setiap dosa darinya Hadis Riwayat Al-Hakim Tanda kedua jika Allah subhanahu wa ta'ala Menghapus dosa-dosa kita adalah sakit Semua orang pernah merasakan namanya sakit Bahkan bagi sebagian orang pernah merasakan Sakit yang luar biasa dan berlangsung lama Namun jika kita saat merasakan sakit tersebut Mampu bersabar dan tidak mengelua atas ujian tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Sedang menghapus dosa-dosa kita Yang ketiga kekhawatiran Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan Dan kami beri dia cahaya yang Membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan Sehingga hendak tidak dapat keluar dari sana Demikianlah dijadikan rasa indah Bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan Tanda ketiga jika Allah subhanahu wa ta'ala Menghapus dosa-dosa kita adalah Kekhawatiran Karena dengan kita menyerahkan segala urusan yang kita hadapi Kepada Allah Hati kita akan menjadi jauh lebih tenang Sebab apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kepada hambanya Adalah yang paling terbaik Yang keempat gangguan Dan musibah apapun yang menimpa kamu Adalah disebabkan oleh perbuatan Tanganmu sendiri Dan Allah memaafkan Banyak dari kesalahan-kesalahanmu Quran Surat Ashura Ayat 35 tanda keempat Jika Allah subhanahu wa ta'ala Menghapus dosa-dosa kita adalah gangguan Jika saat kita sedang melakukan kegiatan sesuatu Terutama kegiatan yang memiliki manfaat Baik untuk diri kita dan orang lain Namun saat melakukannya Kegiatan tersebut banyak sekali gangguan yang datang Dan menghalang-halanginya Maka bersabarlah dan ikhlas Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghapus dosa-dosamu pada saat itu juga Kemudian yang kelima kesedihan Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim Baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahun Kegundahan kesedihan Atau hanya duri yang menusupnya Kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya Dengan semua peneritaan yang telah dialami Hadis Riwayat Buhari Sahabat beriman yang dirahmati Allah Semua orang pernah merasakan Namanya kesedihan Banyak sekali penyebab Mengapa orang merasakan sedih Namun ketahuilah Jika kita sedang mengalami kesedihan Itu adalah bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Jika kita mampu melewati hujan tersebut Dengan sabar dan ikhlas Niskaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghapus dosa-dosamu Allahu alam bishowab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh